Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yungaji, yang sudah dirahmati Allah Saya teringat beberapa tahun yang lalu Tadkala saya meminta izin kepada orang tua saya untuk menikah Ketika itu saya sudah menjadi seorang muslim selama 4 tahun Dan lalu saya menyampaikan pada orang tua saya bahwa saya sudah siap untuk menikah Waktu itu usia saya baru 22 tahun Dan ketika itu juga saya membawa foto calon saya Yang sudah saya khidbah Kemudian saya menyampaikan pada ibu saya Lalu ibu saya berkata Pokoknya mami gak mau Lah kenapa? Karena dia kerudungan Setelah dia kerudungan, dia juga bukan orang Cina Karena kalau mami mau itu, kamu dengan orang Cina saja Dan kamu gak usah dengan yang kerudungan Lah kenapa? Kerudungan itu ekstrim Kerudungan itu fundamentalis Pokoknya mami gak mau Ya sudah, saya sebagai anak yang baik Saya coba untuk meyakinkan ibu saya Saya ngobrol pada ibu saya Saya pulang ke Bogor Waktu itu saya kuliah di Bogor Kemudian saya pulang lagi ke Jakarta Membawa hadiah untuk ibu saya Melobi ibu saya Lalu Alhamdulillah Beberapa waktu kemudian ibu saya berubah pandangannya Ya sudah tidak ada masalah Kamu tidak dengan orang Cina juga gak masalah Tapi mami gak mau kalau kamu ini sama orang yang kerudungan Masya Allah Saya pun kemudian berusaha meyakinkan ibu saya kembali Itu terjadi stalemate Terjadi deadlock Ibu saya berkata Pokoknya mami gak mau Kalau kamu masih nekat juga Mami gak mau datang ke pernikahanmu Dan mami anggap aja tidak usah Kemudian tahu tentang pernikahanmu Lalu saya berkata pada ibu saya begini Mi coba bayangkan Dan ini juga teman-teman perlu renungkan Saya katakan gini Mi coba bayangkan Seandainya satu orang wanita muslimah Dia meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka Mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka Dia meyakini Mereka meyakini bahwa Allah memberikan mata Yang dengan mata itu mereka bisa melihat ribuan warna Tanpa reserve Tanpa mereka harus membayar sedikitpun Dengan mulut yang dicipta oleh Allah itu Mereka bisa berbicara ribuan kata Bahkan jutaan kata sampai dengan sekarang Mereka punya dua tangan yang mereka bisa lakukan apapun dengan bebas Mereka punya dua kaki yang mereka bisa pergi kemanapun yang mereka suka Mereka punya lidah yang mereka bisa merasakan jutaan rasa Tanpa membayar apapun Dari mereka lahir sampai sekarang Coba bayangkan Seandainya sama Allah saja Yang sudah memberikan mereka semuanya Mereka pun masih berpikir Mereka pun masih punya alasan untuk taat kepada Allah Lalu bagaimana mau taat kepada suaminya Yang mungkin hanya memberi makan Sanen dan kemi saja Lalu kemudian ibu saya terdiam Lalu kemudian dia berpikir Alhamdulillah Di ujung cerita Saya menikah dengan istri saya Yang kerudungan itu Menjadi sebuah pemikiran bagi kita Apa yang membuat kita tidak taat pada Allah SWT Padahal segala galanya berasal pada Allah SWT Menjadi pemikiran bagi kita Khususnya bagi laki-laki Dan juga bagi perempuan Seandainya seorang wanita Kepada Allah saja Ketaatannya diragukan Bagaimana ketaatan dia pada suami Karena di dalam rumah tangga kelak Ketika Anda hanya punya modal Cuma modalnya cinta saja Itu tidak cukup sama sekali Tapi modal yang paling baik adalah Ketaatan pada Allah SWT Ketika kita taat pada Allah SWT Rumah tangga akan senantiasa harmonis Tapi ketika seorang istri Sudah tidak menaati Allah Kemungkinan besar dia tidak akan menaati suami Karena dia tidak punya alasan apapun Sama Allah saja Yang sudah memberikan segala galanya Masih berpikir Apakah untuk berkerudung atau tidak Berjilbab atau tidak Ini yang menjadi sebuah perenungan Yang harus kita lakukan Seandainya kita mau taat pada Allah Tentu saja kita akan lebih mudah Menjalani hidup ini Seorang laki akan lebih Harusnya mereka lebih tenang Ketika menikah dengan seorang perempuan Yang sudah berkerudung dan sudah berjilbab Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah Dan ketika Allah Menyuruh mereka Untuk menaati suami mereka Mereka akan senantiasa taat pada suaminya Dan begitu pula dengan seorang suami Ketika dia sudah taat dengan Allah Maka istri itu Akan disayangi oleh suaminya Karena ketaatan suaminya pada Allah SWT Cinta karena Allah Dua orang mencintai kepada Allah SWT Akan saling mencintai Dan bukti cinta adalah dengan ketaatan Yuk berhijab Segera untuk menutup aurat Mengkaji Islam Kemudian senantiasa Agar rumah tangga kita menjadi bahagia Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!